Sekarang akan saya mulai. Ini sudah Ibu bagikan di grup WA. Jadi persiapan AKM yang ada di SMA Negeri 6, Yogyakarta, itu kenapa akan harus kita persiapkan dengan baik. Itu meliputi yang pertama, itu apa tujuan dari AKM itu? Tujuan utama dari AKM itu adalah untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Jadi sebenarnya apa tujuan AKM itu? Yaitu untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Asesmen ini bertujuan untuk mengukur kompetisi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca teks yaitu literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Jadi sebenarnya literasi dan numerasi itu adalah kompetensi dasar. Literasi itu adalah kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, sedangkan numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu, kita sebenarnya kompetensi umumnya itu adalah literasi dan numerasi. Bagaimana kita itu bernalar, bagaimana kita itu melogika, seperti itu. Apa perbedaan dari UN dengan AKM? Jadi sebenarnya UN itu tidak dihilangkan. Jadi AKM itu bukan pengganti dari UN. Karena sebenarnya UN itu ada. Di tahun ini pun UN itu ada. Tapi UN itu digunakan untuk di kelas 12 dan diadakan dengan skala sekolah. Jadi diserahkan ke sekolah masing-masing. Yang sering kita kenal dengan ujian sekolah. Jadi AKM ini bukan pengganti dari UN. Jadi assessment atau penilaian pada saat UN, itu materi UN memiliki cakupan kurikulum yang luas. Sehingga guru dan siswa cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Artinya ini berbasis materi. Jadi materi yang harus disapai. Jadi kadang kita kejar-kejaran sampai, wah ini materinya belum selesai, ini belum selesai, seperti itu. Tapi kalau assessment atau AKM dan survey karakter terdiri atas tiga bagian utama. Yaitu literasi membaca, numerasi, dan survey karakter. Survey karakter itu adalah pembelajar. Maksudnya bagaimana kiat kita untuk memiliki motivasi, memiliki jiwa pembelajar. Yaitu tidak kena lelah untuk tetap selalu belajar. Kemudian gotong royong, kebenekaan, dan perundungan. Perundungan itu apa ya, seperti apa ya, namanya perundungan itu, pembulian, di pembulian itu ya. Ya, bullying gitu ya. Kemudian UN menjadikan indikator keberhasilanan seswa sebagai individu. Jadi ada nilai-nilai UN. Oh, nilai UN anak saya itu seperti ini. Jadi ini adalah untuk menilainya itu perseswa. Tapi kalau untuk AKM yang dinilai itu bukan seswa. Soal yang diujikan mengukur kemampuan nalar yang relevan bagi seswa sebagai warga Indonesia dan dunia. Ini perbedaannya, UN hanya memiliki aspek kognitif. Artinya apa? Yaitu aspek pengetahuan. Tetapi kalau di AKM itu nanti ada survei karakternya. Jadi membentuk karakter anak didik. Dilakukan pada seswa yang berada di tengah jenjang. Kenapa di tengah jenjang? Itu digunakan untuk mendorong guru dan sekolah itu untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Jadi kalau di sini diujikan di kelas 9 dan 12 atau kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Tapi kalau di AKM diujikan di kelas 5, 8, dan 11. Termasuk kalian yang ada di kelas 11. Karena apa? Nanti kita bisa masih memiliki waktu untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Sebenarnya AKM itu hanya bagian dari assessment nasional. Jadi assessment nasional itu dibedakan menjadi tiga. Ada AKM sendiri, yaitu menyakup literasi dan numerasi. Itu digunakan untuk mengukur yang hasil belajar kognitifnya. Kemudian survei karakter itu hasil belajar sosial emosional. Nanti soal-soalnya kalau yang survei karakter, besok pada saat reot yang diadakan tanggal 25, itu kalian cermati bagaimana bentuk dari survei karakter itu. Kemudian guru dan kepala sekolah itu mengisi di bagian survei lingkungan belajar. Ini adalah daya dukungnya, karakteristik input dan proses pembelajaran. Artinya apa? Ini daya dukungnya, bagaimana proses pembelajarannya seperti itu. Jadi assessment nasional itu digunakan untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Memotret kualitas inputnya, proses dan hasil belajar, yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan dan kemendikbud. Jadi tujuan dari AKM itu untuk perbaikan mutu pembelajaran. Ini ya, yang sudah mengerucut di assessment kompetensi minimanya atau AKM-nya. AKM itu nanti ada dua, yaitu literasi membaca, numerasi. Tadi sudah Ibu jelaskan, nanti literasi membaca itu akan disampaikan oleh Ibu Porwanti Nisusilas Putih. Kemudian yang numerasi kemarin kalian sudah belajar dengan Ibu Sri Lestari. Kemudian ini, yang perlu mungkin kalian belum kemarin waktu tryout, itu bentuk soalnya itu baru pilihan ganda. Karena tryout yang diberikan sekolah kemarin itu baru tingkat awal, jadi mungkin nanti bentuk-bentuk soalnya itu seperti ini. Instrumen atau bentuk assessment nasional itu berbentuk stimulus. Stimulus itu rangsangan. Soal-soal AKM didesain menggunakan stimulus. Maka kalau kalian melihat kemarin contoh-contoh soalnya, kok panjang-panjang toh Bu? Nah, seperti itu. Karena dengan konteks yang beragam, elaborasi, tabel, kamu diberikan gambaran, grafiknya, ilustrasinya, terutama untuk jenis stimulus yang multiple item. Artinya apa? Pilihannya itu banyak dengan ilustrasi yang konstektual dan informatik. Artinya apa? Di situ diberikan suatu informasi. Nanti kalian disuruh untuk memahami, untuk menalar, seperti itu. Stimulus soal AKM itu memiliki unsur sebagai berikut. Edukatif, yaitu memberikan ada nilai pendidikannya. Kemudian menarik, ada gambar-gambarnya. Kemudian keterbaruan. Nah, soal-soal yang dibuat itu harus yang tren sekarang, tidak yang sudah dulu-dulu, seperti itu. Kemudian inspiratif, jadi pemecahan masalah yang dibutuhkan saat ini. Kemudian bentuk soalnya. Nah, kalau kemarin kalian baru mengikuti yang tryout dari sekolah, itu baru pilihan ganda. Padahal besok yang soal-soal AKM itu tidak hanya pilihan ganda. Jadi, nanti kalau pada saat tryout yang dari MKKS itu sudah bentuknya itu sudah bermacam-macam bentuk soalnya. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Apa bedanya? Kalau pilihan ganda yang berbentuk bulat-bulat ini, berarti kalian hanya wajib memilih satu. Kalau pilihan ganda kompleks yang simbolnya kotak, kalian boleh memilih lebih dari satu. Kemudian ada yang menjodohkan. Kemudian isian jawaban singkat. Ada isai atau urian. Jadi, ingat ya, nanti di soal-soal AKM itu tidak hanya pilihan ganda, tapi ada lima macam bentuk soal. Kemudian komponen AKM itu nanti di bagian literati membaca, itu ada konten informasi, teks sastra. Kemarin sudah disampaikan waktu, apa itu? Waktu pembahasan soal tryout oleh Bupur, itu kan kalian diberikan contoh teks sastra itu ya. Kemudian proses kognitifnya, bagaimana cara menemukan informasinya, interprestasinya, kamu harus menyampaikannya, integrasinya, kemudian mengevaluasi bagaimana solusinya, refleksinya, tindak lanjutnya, seperti itu. Kemudian konteksnya, itu konteks itu kandungan di dalam materinya, itu ada yang personal, ada yang mengandung sosial budaya, dan publik itu adalah pengetahuan. Kalau numerasi, numerasi di tingkatan SMA, itu ada konten bilangannya, pengukuran dan geometri, ini tidak ada di AKM SMP itu, pengukuran dan geometri tidak ada. Data, kemudian uncertainty itu adalah data dan semacam probabilitas, atau apa ya, semacam kemungkinan, kemudian ada aljabar, kemudian proses kognitif, ada pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya sama, hampir sama, ada personal, sosial, kultural, kemudian saintifik. Ini bentuk soalnya, ada pilihan ganda, pilihan ganda komplek, tadi sudah Ibu sampaikan, menjodohkan isian singkat dan non-objektif. Ini, peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa, ini yang membedakan. Jadi, asesmen nasional itu seluruh sekolah wajib mengikuti, tetapi tidak semua siswa. Ini pesertanya, kalau tingkatan SMA itu kelas 11, materi yang diberikan hanya sampai kelas 10. Ini diambil 45 persekolah, tapi kemarin kemendikbud sudah menunjuk 50. 50 itu nanti ada yang utama, ada cadangan. Kalian enggak usah berpikir yang cadangan, wah saya cadangan. Enggak perlu, karena apa? Kialian berlima puluh diberi kesempatan yang sama. Jadi, kalian itu memiliki kesempatan yang khusus, bisa mengikuti pendalaman, yang namanya kempetensi literasi dan numerasi itu sangat bermanfaat ketika kalian itu besok mengikuti tes UTBK, yaitu TPS tes yang sekolastik gitu ya. Penalaran itu sangat diperlukan di situ. Kemudian pelaksanaannya, nanti seini belum ada tip, yaitu soal yang ditemukan akan tergantung dari perform pada soal awal. Artinya apa? Ini untuk pelaksanaannya, nanti setiap siswa itu kadang mengerjakan jumlah soalnya itu berbeda-beda. Jadi, misalkan yang nanti dia jawaban nomor satu salah, maka dia akan diberikan jawaban yang nomor dua itu dengan tingkatan yang lebih rendah. Terus nanti kalau nomor dua masih salah, di tingkatan yang nomor tiga yang lebih rendah lagi. Tetapi kalau yang nomor satu nanti benar, berarti akan diberikan soal yang lebih, lebih dengan tingkat penalaran atau kompetensi yang lebih tinggi lagi. Jadi, nanti kok, oh saya tadi hanya mengerjakan 20 soal. Nah, itu nanti ada yang berbeda-beda, tergantung nanti kemampuan kalian. Kemudian setiap siswa mengerjakan assessment selama dua hari. Kalau yang ini kan pelaporan, kalian nggak usah. Kemudian alokasi waktunya, tes literasi untuk tingkatan SMA itu 90 menit. Kemudian tes numerasi juga 90 menit. Survey character 30 menit. Ini juga sama, 30 menit. Di hari pertama itu literasi, di hari kedua itu adalah numerasi. Jadi, waktunya 90 menit. Nanti akan online dari rumah atau kalian harus datang ke sekolah, nanti akan ibu infokan, menunggu dari komendikbud. Ini assessment nasional di tingkatan SMA. Nah, ini hari pertama. Ini tadi sudah ya. Jadi, nanti sesi pertama biasa nanti jam 7 sampai 30 kita persiapan tes, kemudian tes literasi, penjelasan survey, survey character. Ini tidak beda dengan yang di atas tadi. Nanti ini adalah sesi kedua. Karena kita itu, kalaupun nanti harus datang ke sekolah, dari 50 itu kita sudah memiliki fasilitas komputer yang memadai. Jadi, kita tidak memerlukan sesi 1, 2, tidak memerlukan sesi 2 maupun 3, nanti insya Allah langsung satu sesi saja. Ini kalau digunakan untuk pesertanya banyak. Yang biasanya ini nanti yang di kelas 12, kalau memang mau diadakan. Tapi kelas 12 itu masih menunggu perkembangan pandemi ini. Jadi, kalau kelas 12 itu, kalau mau didaftarkan semua, ya kita adakan asesmen. Tapi ini kemendikut sementara fokusnya ke kelas 11. Yang kelas 12 belum disinggung. Kemudian, kapan tahu pelaksanaan AKM-nya? Wah, saya deg-degan nih nanti. Kapan tahu AKM-nya? Nah, ini kelas 12 ini kayaknya belum kekini. Karena kemendikut juga masih melihat pandemi. Jadi, kemungkinan yang kelas 12 itu awalnya semua asesmen itu mau didaftarkan di kelas 12. Karena memang asesmen AKM ini sangat bagus untuk mengasah TPS-nya, tes kolastiknya itu. Ketika kalian mau menempuh UTBK, maka kalian berbahagia bisa mengikuti ditunjuk langsung dari kemendikut. Kami sama sekali tidak ada apa ya. Nah, kami memilih itu sama sekali tidak ada. Di web tahu-tahu muncul 50 siswa. Itu akan dilaksanakan di bulan Maret 2021. Kalau tidak minggu pertama, ya minggu kedua. Fiknya tanggalnya tanggal 1 atau tanggal 8 itu nanti ibu infokan di grup. Seswa kelas 11 sejumlah 50 siswa. Maka ibu harapkan 50 siswa ini jaga kondisi baik-baik. Karena ibu sudah memberikan DNS daftar nominasi sementaranya ke Dikpora. Maka Dikpora akan mencetak DNT-nya. Jika kalau kalian itu tidak berhalangan dengan halangan yang keadaan luar biasa, itu kalian tidak diizinkan untuk mengundurkan diri. Karena itu sudah dengan pertimbangan kenapa kalian dipilih. Yang pasti kalian itu istimewa. Karena dari 287, hanya 50 siswa yang terpilih. Ini yang AKM kelas 12, tidak usah saja. Nah, ini tadi. Jadi nanti AKM dan survei kelas 12 itu kalau di sini di minggu ketiga. Jadi belum pasti entah satu, dua. Awalnya dulu di Maret minggu ketiga. Tapi tidak tahu nanti pokoknya minggu ke-1, ke-2, ke-3 akan ibu infokan secepatnya. Ini adalah kegiatannya. Kalau memang pandemi ini itu dulu, awalnya memang direncanakan ujiannya itu berbasis komputer daring. Jadi kalian berada di rumah. Tapi nanti juga tekniknya bagaimana kita tunggu dari kemendikbud. Nah, ini adalah program persiapan AKM di sekolah kita. Alhamdulillah di sekolah kita itu memfasilitasi cukup bagus. Ada pembutalan AKM, ada kemarin ada tryout AKM seluruh kelas 11. Ini juga ada pendalaman yang khusus untuk 50 siswa. Kemudian di seluruh dua kali akan tidak diikutkan tryout AKM. Diingat loh ya, tryoutnya itu seluruh DIY loh itu. Seluruh kota, seluruh kota. Nanti direnking loh ya, nanti jangan kalah dengan SMA 3. Sekarang itu muridnya itu sama kok. Kita itu inputnya itu sama. SMA 6 itu juga bisa melebih dari SMA 8 atau SMA 1. Jadi tryout-tryout detail itu diikuti oleh SMA negeri dan swasta sekota Yogyakarta. Jadi Ibu mohon kalian mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Ini server lingkungan. Ini jadwal pendalaman materi yang sudah Ibu berikan di grup juga. Jadi nanti tryout tanggal 27 Januari 2021 dan hari Kamis 28 Januari 2021 itu diikuti seluruh SMA negeri dan swasta sekota Yogyakarta. Gitu ya. Mungkin itu yang ini kemarin sudah Ibu singgung ya. Kemarin informasi tryout ke-1. Nanti ada simulasinya. Ada tutorialnya. Mungkin itu yang Ibu ini juga yang kemarin timeline tryout ke-1 AKM-nya juga sudah Ibu berikan. biar tidak mengurangi waktunya bubur. Ibu akhiri. Tapi sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Enggak. Cukup jelas? Yang penting pesan Ibu. Tidak usah stres. Jalani dengan enjoy. Semuanya itu pasti bisa dilalui dengan baik. Kalian pasti bisa. Gitu ya. Kalau tidak, biar tidak mengurangi jamnya pendalaman materi yang literasi. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq balidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih telah menonton